Ini sebenarnya melibatkan identifikasi penilaian dan juga manajemen risiko proyek. Kemudian next. Halo Burian, kita dari kelompok 7. Kita hari ini akan menjelaskan tentang proyek planning. Oke, next. Next. Ini adalah anggota tim kita yang terdiri dari saya sendiri di chat Haris. Kemudian ada Samuel, kemudian ada Zoya, ada Putra, dan ada Herman. Next. Oke, apa itu proyek planning? Proyek planning itu mengacu pada fase dalam manajemen proyek yang menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu proyek. Oke, komponen perencanaan proyek itu ada tugas, pencapaian orang, dokumentasi, dan waktu. Langkah ini melibatkan penyebaran ruang lingkup, tujuan, dan jadwal proyek untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. Oke, next. Nah, apa sih tujuan proyek? Yang pertama itu adalah memberikan gambaran, tujuan yang jelas. Kedua, meningkatkan kemungkinan mencapai target. Yang ketiga, penilaian risiko dan penyusunan rencana mitigasi. Kemudian yang keempat, alokasi sumber daya yang lebih efisien. Kemudian ada mengidentifikasi dependensi tugas. Dan yang terakhir adalah mendukung komunikasi yang lancar. Untuk selanjutnya, akan saya offer ke Herman. Oke, thanks Richard. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan daripada proyek planning tersebut. Yang pertama adalah menentukan bisnis case. Yang gimana dengan menentukan bisnis case adalah tahapan pertama dalam proyek planning. Kemudian juga adalah diskusi dengan para stakeholder. Proses ini sebenarnya melibatkan komunikasi dengan para stakeholder, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proyek. Dengan melakukan diskusi ini, perencanaan dapat memahami harapan dan juga kebutuhan dan perspektif para stakeholder. Yang kemudian yang ketiga adalah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah menentukan skop. Dengan penentuan skop ini, proyek management itu melibatkan yang namanya identifikasi, kemudian juga penjelasan ruang lingkup proyek apa saja, batasan-batasan yang perlu disusun oleh tim. Dan kemudian yang keempat adalah membuat jadwal proyek. Membuat jadwal proyek ini melibatkan penentuan urutan dan durasi setiap tugas atau aktivitas dalam proyek. Yang kelima itu peninjauan dan juga nilai risiko. Tahapan ini sebenarnya melibatkan identifikasi penilaian dan juga manajemen risiko proyek. Kemudian next, kami percaya pentingnya proyek planning itu yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian. Kemudian kedua itu untuk meningkatkan efisiensi daripada resourcesnya sendiri. Yang ketiga adalah menentukan tujuan yang jelas. Keempat itu memfasilitasi komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan transparansi. Oke next. Risiko yang dapat terjadi dalam proyek manajemen yaitu adalah satu peningkatan biaya. Kemudian dua penundaan. Ketiga adalah masalah kualitas juga. Yang keempat itu dapat terjadi hilangnya trust, kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait. Oke next. Terkait dengan peningkatan biaya ini memang adalah salah satu konsekuensi peningkatan biaya. Peningkatan biaya ini bisa saja terjadi dan tidak sesuai dengan planning. Sehingga kemudian perlunya waktu yang tidak sedikit untuk membuat dasar biaya yang realistis. Oke next. Nah yang terakhir ini adalah sangat penting juga yang dimana penundaan ini dalam proyek planning membutuhkan waktu yang banyak sehingga memungkinkan masalah tak terduga terus bermunculan dan itu akan berdampak pada waktu akhir. Oke next. Saya serahkan kepada Samuel Christian. Oke terima kasih Herman. Jadi poin selanjutnya adalah masalah kualitas di proyek planning sendiri. Tidak memiliki cukup waktu yang dapat melakukan pengujian jaminan kualitas yang tepat atau melakukan penelitian ekstensif untuk setiap tugas. Lalu nextnya ada poin hilangnya kepercayaan terhadap pihak terkait. Jadi perlu menjalin komunikasi yang baik terhadap para pemangku kementingan agar kita mengetahui hal apa yang kurang disukai dan apakah yang bisa diupgrade dalam proyek tersebut. Jadi tidak adanya miskomunikasi antara pemangku kepentingan dan proyek manajer. Jadi kesimpulannya untuk proyek planning, proyek planning merupakan proses penting dalam manajemen proyek. Proyek planning memberikan pendekatan infrastruktur untuk mengelola proyek sehingga memungkinkan manajer proyek secara efektif mengolokasikan sumber daya, mengelola anggaran, dan memastikan proyek tetap bersama dengan baik. Memuami proses ini itu sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam manajemen proyek. Karena hal ini dapat meningkatkan peluang, keberhasilan proyek, dan meningkatkan komunikasi, serta membantu pencapaian hasil yang lebih baik. Sekian presentasi proyek planning dari kami, tim 7. Terima kasih. Terima kasih.